Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 10 untuk menjelaskan tentang ruang lingkup anak berkebutuhan khusus, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, klasifikasi anak berkebutuhan khusus, dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari Prodi Pendidikan Matematika yaitu Lisa Gabriela Rapa, Elsyana Temangampang, Ival Iman, dan untuk dari Prodi Pendidikan PKN ada Hasmawati dan Emanuel. Ruang lingkup anak berkebutuhan khusus Nah, setiap orang tua pastinya mengkehondaki kehadiran seorang anak. Anak yang diharapkan oleh orang tua tentu adalah anak yang sempurna tanpa memiliki kekurangan Namun, pada kenyataannya tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kekurangan Manusia tidak ada yang sama seperti dengan lainnya Seperti apapun keadaannya, manusia diciptakan unik oleh Sang Maha Pencipta Nah, setiap orang tidak ingin dilahirkan di dunia ini dengan menyandang kelainan maupun memiliki kecacatan Kemudian, kelahiran seorang anak berkebutuhan khusus tidak mengenal berasal dari keluarga kaya, keluarga berpendidikan, keluarga miskin, keluarga yang taat beragama atau tidak Namun, orang tua tidak mampu menolak kehadiran anak berkebutuhan khusus Kita sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsa Ia memiliki hak untuk bersekolah sama seperti saudara lainnya dan tidak memiliki kelainan atau normal Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gengguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak Berkaitan dengan istilah disabiliti, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu maupun bersifat psikologi seperti autisme dan ADHD Pengertian lainnya bersinggungan dengan istilah tumbuh kembang normal dan abnormal pada anak berkebutuhan khusus bersifat abnormal yaitu terdapat penundaan tumbuh kembang yang biasanya tampak di usia balita seperti baru bisa berjalan di usia 3 tahun Hal lain yang menjadi dasar anak tergolong berkebutuhan khusus yaitu ciri-ciri tumbuh kembang anak yang tidak muncul atau absen sesuai usia perkembangannya seperti belum mampu mengucapkan satu katapun di usia 3 tahun Faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadiannya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu kejadian sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan penyebab yang terjadi setelah lahir Faktor yang pertama yaitu faktor perinata yaitu terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal yaitu faktor genetik dan keturunan atau faktor eksternal yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan bisa karena terbentur kandungannya atau sewaktu hamil atau juga memakan makanan atau obat yang terlarang obat yang mencederai janin yang akibatnya janin dapat kekurangan gisi Faktor yang kedua yaitu perinatar atau sering juga disebut dengan natal yaitu waktu terjadinya kelainan pada proses kelahiran dan menjelang serta sesaat proses kelahiran Misalnya, kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan, lahir prematur, berat badan lahir rendah, infeksi karena ibu mengirap sipilis Faktor yang ketiga yaitu pasca natal Pasca natal terjadi karena kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai yaitu kurang lebih usia 18 tahun Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, diare semasa bayi Klasifikasi anak berkebutuhan khusus Menurut IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act Amendments yang dibuat pada tahun 1997 dan dapat ditinjau kembali pada tahun 2004 Secara umum, klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus adalah Yang pertama, anak dengan gangguan fisik Yaitu yang pertama, tunanetra Tunanetra adalah anak yang indra penglihatannya tidak berfungsi atau blind atau low vision sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas Yang kedua, tunarungu Yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya Sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal Yang ketiga, tunadaksa Yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot Untuk klasifikasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku Yang pertama itu ada tunalaras Yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma berlaku Yang kedua, yaitu Anak dengan gangguan komunikasi atau bisa juga disebut dengan tunawicara Yaitu anak yang mengalami kelainan suara atau artikulasi dalam pembicapan atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa isi bahasa atau fungsi bahasa Yang ketiga, yaitu hiperaktif Secara psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal Disebabkan disfungsi neurologis dengan gijala utama tidak dapat mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian Klasifikasi berikutnya yaitu Anak dengan gangguan intelektual Yang pertama yaitu tunagrahita Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah terlata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik komunikasi maupun sosial Yang kedua yaitu Anak lamban belajar atau slow learning adalah anak yang mengalami potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita atau biasanya memiliki IQ sekitar 70-90 Yang ketiga, anak berkesulitan belajar khusus yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus terutama dalam hal kemampuan membaca menulis dan berhitung atau matematika Yang keempat yaitu anak berbakat atau gifted adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa Yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas atau task komitmen di atas anak-anak seusianya Sehingga, untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata Memerlukan pelayanan pendidikan khusus Yang kelima yaitu Autisme Adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial komunikasi dan berlaku Yang terakhir yaitu Indigo Adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya Berikutnya, saya akan mengoparkan mengenai beberapa karakteristik anak berkebutuhan khusus Agar guru atau orang tua dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan yang ada pada anak Berikut dijabarkan beberapa ciri-ciri umum yang muncul pada masing-masing jenis anak berkebutuhan khusus Yang pertama yaitu anak berkesulitan belajar Anak berkesulitan belajar ini secara fisik seperti anak tanpa gangguan pada umumnya Namun jika ciri-ciri berikut muncul pada anak maka orang tua atau guru dapat segera dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk membantu anak Ciri-ciri anak dengan kesulitan belajar terbagi menjadi beberapa yaitu kita dapat melihatnya secara kognitif secara akademik secara sosial dan emosional secara perilaku serta proses identifikasinya Berikutnya yaitu anak retardasi yaitu anak retardasi mental Ciri-ciri dari anak retardasi mental ini juga dapat dilihat dari kognitifnya yaitu IQ-nya secara sosial tingkah laku adaptifnya secara emosional serta secara fisik dan medis Berikutnya yaitu anak dengan kelainan fisik Ciri-ciri anak yang mengalami kelainan fisik yakni terbagi juga menjadi beberapa yang pertama itu kita bisa melihatnya secara kognitif secara perilaku emosional secara sosial serta secara fisik dan medis Berikutnya yaitu ada anak dengan hambatan berbicara dan bahasa Karakteristik dari anak dengan gangguan bicara dan berbahasa kita dapat melihatnya secara kognitif akademik secara sosial emosionalnya serta tingkah laku tingkah lakunya Berikutnya ada anak dengan gangguan penglihatan Karakteristik dari anak dengan kehilangan kemampuan penglihatan terbagi menjadi beberapa juga yakni kita bisa melihatnya secara kognitif secara akademis secara sosial dan emosional dalam berperilaku serta kita juga dapat melihatnya dari stimulasi sensoriknya yakni terbatasnya gerakan yang dialami oleh si penyandang ini berikutnya yaitu anak dengan gangguan pendengaran karakteristik anak dengan gangguan pendengaran berhubungan dengan tingkat gangguan yang dialaminya yang pertama yaitu ada gangguan pendengaran sangat ringan gangguan pendengaran taraf ringan gangguan pendengaran taraf sedang gangguan pendengaran taraf berat serta gangguan pendengaran taraf sangat besar Berikutnya yaitu ada anak unggul dan berbakat istimewa Karakteristik yang dimiliki oleh anak-anak tersebut ini Kita juga bisa melihatnya secara kognitif, akademis, sosial emosional Dan berikutnya ada anak dengan gangguan spektrum autis Karakteristik dari anak gangguan spektrum autistik ini Yakni kita dapat melihatnya secara kognitif Mereka juga memiliki road memory Dimana ia akan dapat dengan mudah mengingat segala sesuatu tanpa memaknenya Dan selanjutnya yaitu secara sosial emosionalnya Mereka mengalami kesulitan karena mereka tidak memiliki kemampuan Untuk berkomunikasi dengan yang lainnya Mereka juga sering memunculkan tikah laku yang sama Dan dilakukan secara berulang-ulang Dan mengalami kesulitan pada aspek sensoris Seperti auditory dan visualnya Sekian pembahasan dari saya mengenai karakteristik Pada anak berkebutuhan khusus Demikianlah hasil presentasi kami Jika ada salah kata dan kekurangan dari kami Mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya